Pemirsa guna mendekat risiko jika terlalu COVID-19, penyakit bawaan atau comorbid perlu dikendalikan. Namun semua orang baik dengan comorbid atau tidak, wajib mencegah penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Peradaan comorbid pada pasien COVID-19 bisa memperparah tingkat kesakitan atau menimbulkan kejala klinis berat. Sebab kelompok ini memiliki daya tahan tubuh rendah, seperti pengidap hipertensi, diabetes, gangguan kardiofaskular, dan lainnya. Secara umum, angka kesembuhan COVID-19 mencapai 95 persen, termasuk dengan comorbid. Sementara persentase fatalitas berkisar 3 hingga 5 persen. Hanya saja 90 persen dari kasus fatalitas COVID-19 dipicu oleh comorbid. Sedangkan pasien yang meninggal tanpa disertai comorbid, hanya 1 hingga 2 persen. Dokter spesialis penyakit dalam rumah sakit Siloam, Chandra Wikuna menegaskan, lebih dari 90 persen gejala berat COVID-19 memiliki comorbid atau kondisi faktor usia. Sudah diketahui bahwa pasien-pasien yang menderita COVID-19 dengan gejala berat sampai kematian, itu ternyata lebih dari 90 persennya memiliki suatu penyakit penyerta yang sudah ada sebelumnya. Nah inilah yang kita kenal sebagai comorbid. Jadi sesak nafas yang dapat berakibat pada kegagalan nafas, di mana dia butuh oksigen, bahkan sampai butuh alat bantu nafas, ventilator, bahkan ya sampai meninggal, itu lebih banyak didapatkan pada seseorang yang memiliki comorbid. Tentu dengan usia yang sudah lanjut, daya tahan tubuh dia akan cenderung lebih rendah daripada yang usianya lebih muda. Hingga kini, banyak orang tidak menyadari kalau dietinya memiliki comorbid. Kejadian ini tidak hanya ditemukan di Indonesia, namun di seluruh dunia. Untuk itu, seseorang dengan comorbid perlu mengendalikan penyakitnya guna menekan risiko terpapar COVID-19. Upaya ini bisa dilakukan dengan berkonsultasi dengan dokter, meminum obat, hingga kondisi penyakit berada pada situasi yang diinginkan.